Halo sobat youtube, berjumpa lagi bersama saya Gunter Mawan Di video kalian sob, saya bakal membahas 5 fitur whatsapp terbaru pada tahun 2020 yang jarang digunakan oleh beberapa orang Mau tau kan kalian fitur-fitur apa saja kayak itu? Tapi seperti biasanya sob, sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung di channel ini Jangan lupa untuk mengklik terlebih dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan bagi kalian suka videonya, jangan lupa juga untuk mengklik tombol like, komen, dan juga share ke teman kalian Biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Terima kasih, oke lanjut Fitur yang pertama ada notifikasi khusus Dengan fitur ini kalian dapat atur notifikasi khusus buat teman kalian Misalnya disini saya pilih buat yang ngaril Kemudian klik saja profil yang atas ini Lalu disini ada notifikasi khusus, kalian klik saja Selanjutnya kalian aktifkan gunakan notifikasi khusus Jika sudah aktif, disini kalian juga dapat atur nada notifikasinya Maka otomatis nada notifikasi buat aril tadi berbeda dengan notifikasi kontak-kontak saya yang lainnya Keren bukan? Lanjut fitur yang kedua ada foto status volume Caranya kalian cukup ke bagian status Lalu klik logo kamera di pojok kanan bawah Kemudian disini kalian dapat ambil foto Misalnya saya disini menggunakan telapak tangan saya sendiri sebagai objek fotonya Kalian dapat ambil foto hanya dengan menekan tombol volume bawah atau volume kecil Maka otomatis dia bakalan membutuh dengan sendirinya Sekarang kita lanjut lagi fitur yang ketiga yaitu pinjel print Caranya klik titik tiga di pojok kanan atas Tab setelan Lalu klik akun Klik privasi Scroll ke bawah Kemudian kalian klik kunci sidik jari yang paling bawah ini Lalu aktifkan buka dengan sidik jari Selanjutnya kalian diminta untuk konfirmasi sidik jari kalian Dengan cara tempelkan saja sidik jari kalian ke pinjel print handphone kalian Jika sudah aktif Maka pada saat kalian masuk ke whatsapp Kalian harus diminta verifikasi sidik jari kalian terlebih dahulu Lanjut fitur yang keempat Ada mode gelap atau drag mode Caranya klik titik tiga di pojok kanan atas Cap setelan Lalu klik chat Kemudian klik tema Selanjutnya kalian pilih yang gelap Jika sudah lalu klik ok Maka otomatis whatsapp kalian bakal menjadi mode gelap atau drag mode Fitur yang terakhir yaitu privasi Caranya klik titik tiga di pojok kanan atas Tap setelan Lalu klik akun Klik privasi Kemudian yang paling atas ini ada terakhir dilihat Kalian klik saja Selanjutnya kalian pilih paling bawah yaitu tidak ada Maka whatsapp kalian bakalan tidak terlihat bahwa kalian online atau tidaknya oleh orang lain Jadi itulah 5 fitur whatsapp yang dapat saya share pada video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan juga share Sekian terima kasih Jangan lupa like, komen, dan juga share